Polisi berpangkat Ipda, babak belur dikeroyok tiga orang yang diketahui merupakan aparatur sipil negara di Pemkot, Cilgon. Pengeroyokan terjadi di teras rumah korban dan terekam CCTV. Salah satu pelaku merupakan kakak ipar korban. Akibat pengeroyokan tersebut, korban berinisial Ipda MD mengalami luka serius bahkan harus menjalani operasi. Tidak terima dengan pengeroyokan tersebut, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polda, Banten. Menurut istri korban, pengeroyokan terjadi setelah adanya perselisihan antara korban dengan kakak iparnya berinisial Zedwe yang bekerja sebagai PNS di suhub kota Cilgon. Pelaku yang mendapati rumah korban awalnya mengajak bertemu di luar, namun korban tidak mau. Pelaku kemudian bersama dua orang temannya mendatangi rumah korban yang berlokasi di Ciracas, kota Serang. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok dan terjadi keributan. Saat terjadi keributan, dua orang teman pelaku yang menunggu di luar kemudian masuk dan ikut memukuli korban. Kedara Anca itu langsung nyekek leher suami saya sama nendang, otomatis suami saya juga respect dong langsung nyekek balik lagi, gak mungkin nyekek dia maja kan. Video-nya ada? Akibat kejadian tersebut, Ibda MD mengalami luka di bagian kepala, tangan dan kaki akibat dipukul dengan menggunakan tangan dan kayu. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang.